Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di sarjana cctv pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk reset default dvr ataupun high vr vision gitu ya oke, jadi sebelum kita melakukan reset default, pastikan kita masuk menu terlebih dahulu ya bisa dengan menggunakan pattern atau bisa menggunakan password ya, disini saya menggunakan pattern terus kemudian kalau untuk melakukan reset default di dvr yang terbaru ya ini saya menggunakan dvr tipe 7204 ya ini versionnya bukan, disini saya menggunakan tipe ds04 hqhi b gitu ya, jadi ini adalah seri edvr ya seri dvr yang sudah menggunakan hard disk tertanam ya, oke lalu bagaimana cara untuk melakukan reset defaultnya jadi ini bisa juga nanti diterapkan diterapkan buat teman-teman yang punya dvr dengan tampilan seperti ini dengan version firmware 4.70 gitu ya nah caranya mudah sekali teman-teman jadi teman-teman hanya perlu masuk ke menu disini ya ya kalau untuk model lama biasanya disini ada menu maintenance tapi disini tidak ada ya jadi menu maintenancenya ada disini jadi langsung klik menu maintenance disini terus kemudian kita pilih yang factory default disini ada simple restore kemudian factory default dan restore to inactive nah kalau misalkan mau full reset default kita pilih yang factory default ya disini kita pilih factory default kemudian klik factory default dan selanjutnya kita klik ok ya oke sampai disini apa namanya prosesnya akan merestart ya jadi dvr kita akan merestart dan kemudian nanti dia akan kembali ke settingan awal atau seperti halnya kalau kita baru saja beli dvr dari toko begitu ya jadi belum dikonfigurasi dan kita akan tunggu sampai prosesnya selesai tandanya reset default sudah selesai maka dvr akan restart kemudian akan nyala kembali dan dia akan minta untuk disetting ulang begitu oke ini sekarang prosesnya sudah apa namanya sudah restart ya jadi dvr mati sebentar terus kemudian nanti dia akan nyala nah itu adalah indikator bahwa dia sedang menyala ulang selanjutnya kita akan tunggu sampai prosesnya nyala kembali tandanya nyala kembali biasanya nanti akan ada logo ya jadi ada logo yang tampil seperti ini ya terus kemudian nanti dia akan minta kita untuk melakukan setting ulang seperti itu baik teman-teman sekarang kita sudah diminta untuk setting ulang itu artinya proses factory default kita sudah selesai dan untuk apa namanya settingan-settingan yang lain insya Allah saya akan bahas di video yang lain tapi disini saya hanya fokus bagaimana cara kita untuk melakukan factory default atau reset default untuk HVR yang khususnya pakai pembel tipe 4.70 baik semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton